Lebanon melakukan serangan rudal ke Israel dan ini bahkan jadi serangan terburuk sejak Perang Lebanon 2006. Dua negara ini hubungannya memang tidak cukup baik. Keduanya sering terlibat konflik di daerah perbatasan. Lebanon adalah tetangga Israel yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Nah sekarang seberapa kuat sebenarnya kekuatan militer Lebanon sampai berani menekan Israel? Terus yang juga bakal kita singgung adalah bagaimana sebenarnya peran Hezbollah di Lebanon. Oke, kita mulai pembahasan kita ini dengan Angkatan Bersenjata Lebanon atau biasa disebut dengan LAF atau LAF. Angkatan bersenjata ini terdiri dari 3 cabang, pasukan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Kalau kita singgung peringkat, Lebanon ya cuma berada di peringkat 111 dari 145 negara, menurut data Global Firepower. Total personilnya juga cuma 105 ribu, yang aktif 80 ribu, ditambah para militer 25 ribu. Tidak ada personil cadangan. Anggaran militernya juga nggak banyak, cuma sekitar 1 miliar USD. Memang secara angka, Lebanon adalah peringkat bawah. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah, angkatan bersenjata Lebanon sudah terlibat banyak pertempuran. Perang Saudara Lebanon tahun 1975 sampai 1990, kemudian Perjanjian Taif 1991, pertempuran dini tahun 1999 hingga 2000, kemudian Perang 2006 meski di perang ini LAF tidak terlibat langsung dengan Angkatan Darat Israel. Lalu konflik Lebanon Utara tahun 2007, bentrokan 2008, dan limpahan Perang Saudara Suria tahun 2011 hingga 2017. Angkatan Darat Lebanon sejauh ini yang terbesar di antara tiga cabang. Divisi ini terbagi dua bagian, lima komando daerah dan sebelas brigada. Total personil Angkatan Daratnya itu 60 ribu personil. Nah, bicara tentang alutsista yang tentara Angkatan Darat Lebanon ini punya, rata-rata itu diterima melalui sumbangan atau dengan harga bersahabat. Memang kebanyakan sumbangan, tapi sepanjang sejarah, Angkatan Darat Lebanon ini selalu menggunakan senjata dan perlengkapan yang bisa dibilang pada saat itu tergolong canggih. Tentara Lebanon biasanya dapat persenjataan seperti senapan dan tank dari negara-negara barat, Soviet, termasuk juga Amerika. Nah, untuk tank sendiri, tentara Lebanon pernah menggunakan M48 buatan Amerika Serikat. Ini adalah tank tempur utama generasi pertama Amerika Serikat yang dikirim ke Lebanon pada tahun 1984. Dan masih ada 100 tank yang dioperasikan selama konflik Lebanon Utara pada tahun 2007. Lebanon juga menggunakan T-55 buatan Rusia. T-55 ini adalah tank yang paling banyak diproduksi dalam sejarah. Tank ini didapatkan dari Irak pada tahun 1988, dikirim dari Libya setelah Perang Saudara. T-55 juga dikirim dari Suria pada tahun 1993. Setelah itu M48 dan T-55 digantikan dengan M60 yang merupakan hasil pengembangan M84 Patton. Tank seri ini juga pernah jadi tank tempur utama Amerika selama Perang Dingin. Lebanon sendiri menggunakan M60 pada tahun 2009. Tapi tank ini sempat ditolak dioperasikan oleh pemerintah Lebanon karena merasa tidak puas dengan 10 tank pertama yang diterima dari Jordania. Baik kesimpulannya Lebanon ini gak punya alutsista yang modern. Tapi Lebanon punya banyak rudal anti-tank. Di antaranya adalah BMG 71 Tau dan M712 Copperhead buatan Amerika. Dua rudal ini punya hulu ledak yang lebih kuat dengan dua kali jangkauan efektif. Selain itu Lebanon juga punya Milan dan Hot 2 buatan Perancis yang punya jangkauan lebih jauh, lebih cepat, dan jadi salah satu rudal paling sukses di kelasnya. Tapi bicara tentang rudal, aku mau menyinggung tentang Hezbollah. Israel mencatat Hezbollah punya 100 ribu roket dan rudal berbagai jenis. Beberapa di antaranya adalah rudal Katiusa yang punya jarak tempuh 40 km dengan hulu ledak seberat 20 kg. Rudal ini bahkan sempat jadi andalan Hezbollah untuk membuat takut pasukan Israel. Selain itu ada rudal Fajar yang jarak tempuhnya 43 sampai 75 km. Ada Zelzal yang punya jarak tempuh 125 sampai 160 km. Dan ada Fateh-110 yang jarak tempuhnya itu bahkan sampai 300 km. Melihat kekuatan roket Hezbollah, kamu mungkin bertanya, siapa sebenarnya Hezbollah itu? Nah mereka ini adalah organisasi sekaligus partai politik dan militer syia yang terbentuk di Lebanon tahun 1978. Kegiatannya saat ini adalah mengusir Israel dari Lebanon. Tapi seberapa kuat sebenarnya pasukan Hezbollah sampai berani angkat senjata melawan Israel? Tidak ada ukuran pasti. Tapi organisasi ini punya kekuatan bersenjata berukuran sedang dan dianggap sebagai aktor non-negara paling kuat di dunia. Hezbollah mengklaim punya 100 ribu pejuang terlatih yang artinya lebih banyak dari personil Angkatan Darat Lebanon. Bahkan setara dengan personil Angkatan Bersenjata Lebanon. Terus pertanyaannya, uang dari mana sampai organisasi Hezbollah punya banyak tentara dan persenjataan? Jawabannya dari Iran. Hezbollah sebagian besar dibiayai oleh Iran dan dilatih oleh korps pengawal revolusi Islam Iran. Anggaran militer Hezbollah bahkan diklaim mencapai 700 juta dolar berdasarkan perkiraan pejabat Amerika Serikat. Kekuatan militer Hezbollah didasarkan kuantitas dan kualitas roket yang mereka miliki. Roket-roket inilah yang dipakai untuk melawan musuh utama mereka, Israel. Makanya hampir semua roket dari Hezbollah itu punya kemampuan di atas rata-rata. Bahkan kalau bicara dalam hal jumlah roket, Hezbollah jauh lebih banyak dibanding kebanyakan negara. Kita kembali ke Angkatan Bersenjata Lebanon lainnya, yaitu Angkatan Udara Lebanon yang didirikan pada tahun 1949. Divisi ini punya peran penting dalam banyak pertempuran. Nah yang menarik adalah negara setelah Angkatan Udara Lebanon didirikan, sumbangan pesawat berdatangan dari Inggris, Prancis, dan Italia. Tapi meski dapat banyak sumbangan pesawat, Lebanon tidak punya pesawat tempur canggih. Untuk pesawat tempurnya, Lebanon hanya pakai Cessna 208 Caravan, pesawat ringan jarak pendek buatan Amerika, yang justru lebih sering dipakai untuk kargo. Pesawat lain yang Lebanon punya adalah Embraer EMB-314 buatan Brazil, yang juga pesawat serang ringan untuk ancaman rendah. Karena kekurangan pesawat tempur, makanya Angkatan Udara Lebanon hanya mengandalkan kekuatan helikopter. Beberapa jenis helikopter yang dipakai Lebanon diantaranya adalah Bell UH-1 dan Sikorsky S-61 buatan Amerika Serikat. Kemudian SA-330 Puma dan Aerospatial Gazelle buatan Perancis, dan Agusta Westland AW-139 buatan Italia. Untuk Angkatan Laut Lebanon punya 1.600 personil. Angkatan Laut Lebanon saat ini kekurangan jumlah peralatan yang memadai. Lebanon memang punya total 86 aset yang tercatat, tapi rata-rata hanya kapal yang berukuran kecil. Tidak ada kapal selam, tidak ada kapal induk, fregat, atau kapal penghancur. Lebanon cuma punya kapal patroli sebanyak 22 unit. Kapal patroli yang Lebanon punya diantaranya, Advanced Multimission Platform AMP-145, Dan Marine Protector Class Catrol Bot buatan Amerika, Kemudian Security Bot, Todendorf Class, Fasmer FBB-20 buatan Jerman, Avel Gualem Class buatan Perancis, dan Attacker Class buatan Inggris. Angkatan Laut Lebanon baru mencoba memodernisasi armadanya. Terima kasih telah menonton!